Hi everyone, hi everyone Okay, jadi di video kali ini Aku mau review Ini keluaran terbaru dari Marina Yang variannya Glow Ready Jadi ini ada foundationnya sama concealernya Sebenernya itu yang baru tuh Foundationnya, cuma aku belum punya Concealernya, jadi sekalian aja aku review Disini aku punya yang shade nomor 14 Natural Beige, ini shade paling gelapnya Sama ini concealernya juga Shade paling gelap 03 Honey Oke langsung aja aku bahas ke packagingnya dulu Seperti biasa, ini dia persis kayak lip creamnya Packaging kardusnya tuh Pink glossy gitu, disini ada Nomor sama nama shadenya Disini namanya Marina Glow Ready Liquid Foundation SPF 15 PA++ Clinically Tastic Isinya ada 20ml Untuk packaging botolnya kayak gini Ini dari plastik, warnanya Coklat gitu Ini coklat solid gitu Nggak transparan Disini ada expired date-nya Dan ini tuh dibuka gitu Terus yaudah kalau mau dipakai ya ditetesin gitu Dan ini tuh Maaf banget, ini tuh ngingetin aku sama Obat tetes mata Maaf banget, tapi Eh, bener-bener mirip Ini botol refresh Tuh, tuh cuma beda Dia tuh agak gendut doang Ini bener-bener persis Ini kalau ada di meja resit tuh Keliatannya kayak nggak cantik Kayak gini Awalnya orang mirahnya juga Ini bukan foundation pasti kan Kayak Ngapain nih dotboy monyet disini Hahaha Coba yaudah deh Gapapain, mungkin Marina mau ciri asnya kayak gini Ini sih Kayaknya aku baru pertama kali liat packaging foundation tuh kayak gini Yang jelas aku kurang suka sama packagingnya Lanjut, ini tuh packaging concealer-nya juga sama Kayak lip cream-nya persis Cuma beda disini nih Untuk packaging botolnya Dia persis banget sama lip cream-nya Bener-bener persis ini, sumpah Isinya itu ada 4,2 mili Dan untuk aplikatornya juga sama persis Sama lip cream-nya Bener-bener persis Cuma beda isi doang Oh Marina, gak gua kreatif amat sih Ya udah, tapi perubahan lama-lama Sengaja kita lihat videonya Oke, sekarang aku udah barepest Sebelum dicobain di muka Sekarang aku banyain claim-nya dulu E.K.Foundation ringan yang mudah menyatu dengan kulit wajah Dan menyimarkan tampilan pori Menutup kemerahan, noda gelap, bekas jerawat Dan ketidaksempurnaan pada wajah Hasil akhir yang natural Untuk tanggal wajah yang segar sepanjang hari Terus dia ada SPF 15 PA++++ Ada Superfood Caya Cia Caya 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 Gak tau deh apa ya Menjaga hidrasi kulit Serta mengontrol minyak berlebih Dan memberikan tampilan wajah yang halus merata Terus ada Skin Fitting Agent Formula yang mudah diratakan Dan tidak mudah luntur Obat kita lama Terus ada self-focus formula Yaitu menyamarkan noda hitam Serta garis halus di wajah Sama disini bilang Coverage-nya itu medium to full Wow Ini yang shadenya 14 Natural B Kocok dulu Kagak ada suaranya tapi Mati kayaknya full banget ini Atau gak ada rongga Ini bisa dipencet gak sih? Bisa Ih dia kental banget Tapi ini bisa dipencet nih Wut 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 gitu bisa Terus kita blend ya Oh my god Ini warnanya masih terang sih Hmm aku kira tuh ini tergelap Terus gelapnya tuh kayak bener-bener gelap Gitu senyata Enggak ya Untuk warnanya sendiri ini menurut aku cocok buat medium to light Kayaknya ya kalau di swajitangan tuh Dengan warm understone Dia gak ada apa namanya Alkohol Ini ada wanginya Wanginya tuh kayak buah Tapi kayak bunga Tapi jadun Baunya sih aku kurang suka Cuma mungkin lama-kelamaan dia bakal hilang wanginya Aku juga gak tau Oke yang ditunggu-tunggu Kita langsung aja cobain ke muka Semana ya? Eh eh Keluar gak sih? Itu kental banget Segini dulu kali ya? Gue takut kebanyakan Oke segini dulu deh nih Dua titik dulu ya Ih seharusnya sebelah dulu ya Ini gue kental Ini cuma setitik ya gue makanya Gue disini aja deh Gue pusing Ini dia susah banget dikeluarin ya Karena kental banget Nah gitu aja deh Biar gampil Dia tadi bilang hape Bagi untuk phone Oke ini udah Menurut aku ini kayak Sama aja gak sih? Padahal aku kagak liat perbedaannya ya Kayak kulit asli cuma Bedanya Dia dahin warnanya aja gitu kali ya Ini beneran kayak aku gak pake Apa-apa gitu maksudnya Ngerti gak sih? Nih aku zoom ya Nah kalian masih bisa liat sendiri Ini kemerahan aku Belum kecover banget Sama aja kayak awal Jadinya aku mau tambahin lagi Oke ini better Buat digital sama bawah mata aku Biarin aja kayak gini Tapi aku mau ngasih tau Ini dark circle aku gak kecover sama sekali Oke jadi untuk first impression aku Dia katanya medium to full coverage Itu gak bener ya Menurut aku ini sheer to medium Warnanya sih masuk banget di Muka aku Tapi kalau di tangan Enggak ini masih keterangan Oke next aku bakal pake sebelahnya Ender abis-abis Tunggu habis oleh sendiri Bagi-bagi gak kecover kan Ini satu layer ya Dan tadi aku pakenya Rada banyak sebenernya Oke ini aku udah pake keduanya Yang sebelah sini kan aku udah pake nih Di awal Dan sekarang ini Dia udah lebih matte Dan finishingnya tuh kayak aku Udah pake bedak Tapi ini tetep natural Kayak kulit asli Finishingnya aku suka Cokep banget Dan untuk pori-pori aku Ini yang besar Dia bener-bener kayak Nge-cover banget Selanjutnya aku mau nyobain ini Concealernya Ini juga yang paling gelap Shadenya Tapi setelah dibandingin gini Yang foundation tuh kayak Lebih peach gitu Sedangkan kalau ini Concealernya yellow banget Warnanya Cuma masih terang Oke langsung aja Aku pakein ke sebelah mata sini Dia wanginya sama Kayak foundationnya Kayak wangi bunga Buah gitu Dan aku mau pake sponge Dari dia aja Ini lucu banget Untung dia Ini elownya tuh Kenceng Jadi body dark circle Itu bener-bener bagus Sumpah deh Untuk sponge-nya sendiri Ya Aduh keras Cuma yaudah Gapapa Free ini Itu gampang banget Diblendnya Sumpah Ini concealernya Aku suka banget Dan ini concealernya Sama kayak foundationnya Hasil akhirnya tuh Kayak rada powdery Ini foundation udah ngeset banget Dan gak lengket sama sekali Sumpah Ini tuh kayak kalian Udah pake bedak Mohon maaf banget Aku lupa bilang Kalau ini tuh claimnya Dapat menutup kemerahan Udah gelap Bekas jerawat Dan tidak kesempurnaan Pada wajah Dan dia juga bilangnya Itu coverage-nya medium to full Aku mau cobain ini Di jerawat aku ya Tapi cuma satu aja nih Di sini Karena aku pengen liat Hasil foundationnya Kejari aja Menurut aku ini Coverage-nya medium aja Gak bisa Sampai full banget Gitu enggak Oke sekarang aku melanjutin Makeup aku And I'll be right back Ini matanya Aku pake lip creamnya Ini yang Lucy peach Dan untuk foundationnya Ini ada tulisannya Untuk hasil akhir terbaik Gunakan loose powdernya Tadam Ini aku langsung pake aja Cuma di bawah mata Sini doang Oh ini bawahnya tuh Sama kayak gini Emang dia tuh Satu ini Kayaknya Satu wangi Lanjut aku pake lip creamnya aja Ini yang Coralifornia Hmm udah lancar kan gue Jadi kemarin tuh ada yang komen Katanya California kalimba Gitu Terus Enggak ini tuh namanya Beneran Coralifornia Ini pake si Madame G Oke udah Oh iya aku lupa bilangin Muka aku tutur masuk oily skin Oke nanti bakal aku update Oh iya ini tuh jam setengah sepuluh Nanti bakal aku update lagi Ending abis rame Oke sekarang ini Ternyata gak ya Sekarang udah 14.30 Aku pake dari setengah sepuluh Cuma jam pemakaian Dan aku belum salah Makanya aku mau buru-buru cekin buru Masih tau ke kalian Gimana kondisi muka aku yang sekarang Ini aku cuma di rumah doang Tapi bukan di ruangan ber-AC Kalian bisa liat ini muka aku ada berminyak banget Karena emang panas sih coy Tetap ketisu aku ke kertas minyak ya Kertas minyak kali ya Mohon maaf banget Kertas minyaknya gak ada Jadi tisu aja ya Ih mantap loh Pimpin dikit banget Bener-bener tipis Sumpah ini bakalan Tahan lama banget Kata aku mah Oke ini terakhir kali aku cekin Ini udah jam 4 sore Soalnya biasanya kalo udah makin sore Banyak bocil pada main depan rumah Pada main bola Terberisik Aku makanya udah 6 jam setengah Dan tadi aku sempet cekin Itu muka aku udah berminyak Cuma gak berminyak yang parah Bener-bener kayak Minyaknya dikit banget Terus juga tadi pas Kena air wudu gitu Terus kan aku kayak Aku lap gitu Muka aku kan pake tisu Dan di tisu itu kagak nempel gitu Aku juga bingung Ini dia terbuat dari api Tapi di tangan dia rada nempel Mungkin karena tangan gue Kelingetan kali ya Ya jadi intinya Dia masihin transfer-transfer dikit lah Gitu gak parah-parah banget Cuma yang jelas Ini sih aku bisa ambil kesimpulan Dia bakal tahan lama banget foundationnya Mungkin sekitar 8-10 jam Ini masih ada banget sih foundationnya Tapi aku mau ngasih tau sedikit Ini di bagian hidung aku tuh udah mulai rada hilang Ini tuh di bagian lipatan-lipatan terutama Dia tuh udah mulai pada hilang Untuk concealer-nya sendiri Ini udah creasing Cuma ya gak creasing banget Dan aku emang biasa creasing kok Jadi bukan masalah besar Di bagian hidung aja sih ini paling yang mulai rada-rada memudar Dan disini rada ada dry patchesnya gitu Aku sih gak tau keliatan apa enggak Cuma kayak gak cantik aja di bagian sini Di bagian sini juga aku gak ada crack sama sekali Dan kemerahan aku udah mulai pada keliatan Cuma ya masih ketutup lah ya Masih lumayan Ini foundationnya oxidize Sekitar 1-2 tingkat Tadinya muka aku tuh kayak putih banget gitu kan Dibanding tangan Cuma sekarang lebih ngegelap gitu warnanya Jadi kayak lebih nyatu sama kulit aku gitu Nih ya Ini foundationnya awal Ini yang baru Aku mau nyucakin sama claim-nya dulu Yang pertama itu SPF Yang gak usah dibahas Dia bilang Coverage-nya medium to full Tadi udah aku bahas Dia tuh sheer to medium Hasil akhir natural Ini bener banget Ini tuh bener-bener kayak Hasilnya tuh bener-bener natural Kayak kulit asli Gak dempul sama sekali Dan aku lebih saranin kalian tuh Gak usah pake bedak lagi Karena dia tuh hasilnya udah kayak powdery matte gitu Tapi kalo kalian mau nge-set lagi Paling di t-zone aja sih Sisanya gak usah Karena dia emang beneran Matte Matte Terus dia bilang Dapet mengontrol minyak berlebih Ini bener banget Sumpah tadi selama 5 jam Muka aku tuh gak terlalu berminyak parah Biasanya kayak bener-bener udah oingi banget Ini tuh bener-bener Minyaknya kayak ketahan gitu ya Aku juga gak paham deh Terus dia juga bilang Foundationnya ringan Menurut aku iya Ini lumayan ringan Terus dia juga bilang Tidak mudah luntur Ini kayaknya bener banget ya Karena tadi pas aku lah pake tisu aja Dia tuh kayak Mempelnya dikit banget di tisu Terus membuat kulit tampak lebih halus Ini bener banget Pori-pori yang paling besar aja tuh Bisa ketutup kayak ke blur gitu Overall aku suka banget lah foundationnya Cuma sayang warnanya aja Ini masih kurang banget Terutama buat kita Para wanita kulit sematang Ini warnanya kayak Aduh Marina tolong perbanyak lagi ya Dan untuk packagingnya ya Ini nomor kesekian lah Yang penting kan hasilnya Untuk hasilannya aku sendiri suka Cuma perbanyak lagi warnanya Warnanya yang lebih gelap lagi gitu loh Karena kan buat dark circle yang beri-beri dark Kayak aku tuh rada Pas-pas ya pake warna terang gini Tak mau bikin abu-abu Cuma alhamdulillah dia enggak Ini Marina sebenernya udah bagus Cuma shade-nya lebih ditambah lagi aja gitu Karena semuanya hasil akhirnya tuh kayak bagus-bagus banget Untuk harga sendiri Ini yang si foundationnya aku beli harga itu Rp 37.000 Sedangkan si concealernya harganya itu Rp 29.000 Dan kemarin tuh aku beli ini di blibli.com Blibli.com Gak tau di Shopee, Lazada gitu udah dapet belum? Kemarin pas aku beli lip creamnya aku dapet 3 loose powder Nah yang sekarang ini Aku dapet 3 punch Ini gede banget sumpah Terus ada tulisan Marina nya Sama 2 mini beauty blender Ini bermanfaat banget sih buat aku Cuma ini emang rada keras Cuma yaudah namanya free ya Sama sticker Gak lupa dia selalu memberikan sticker yang gemoy-gemoy Oke segitu aja review dari aku Aku harap kalian suka Aku jadi gitu Oke segitu aja video aku hari ini Aku harap kalian enjoy Aku harap kalian suka sama videonya Jangan lupa dipollohin segeram aku Di atleto ucil elitika Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share ke sama temen kalian Dan yang paling penting jangan lupa di tekan tombol subscribe nya Karena kalo kalian gak subscribe berarti kalian bukan subscriber aku Dadah Dan dia eh Ya udah gak apa-apa Eh ada tukang tahu lagi Tempe Tahu Masa gak tuh Eh Ya Oh iya aku lupa Kocor Aduh ada keselatan Hari Oh cock Hey Hey elli Hey 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 Rzi